Halo sebatani semuanya, nah jumpa lagi dengan mas Tani ya, mohon maaf ini beberapa hari ya mas Tani gak bisa buat konten ini untuk update harga gabah maupun update harga jagung ya Nah sebatani semuanya, jadi seperti biasa ya pada video kali ini mas Tani akan membuat video seputar update harga gabah dan update harga jagung ya kita jadikan satu gak pasalah ya Nah teman-teman jadi teman-teman ya yang sudah subscribe mas Tani terima kasih banyak dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya kalian luar biasa dan tunggu video-video terbaru dari mas Tani ya Nah langsung saja kita yang pertama bahas terlebih dahulu yaitu update harga jagung ya sebatani semuanya Nah sebatani semuanya ini untuk update harga jagung untuk saat ini masih belum naik Ini untuk harga jagung masih belum naik Nah untuk update harga jagung basah atau jagung setelah kombi ya teman-teman Ini masih di angka 3600 ya 3500 3600 ini untuk harga jagung ya Nah ini untuk jagung yang basah atau jagung yang dari blower teman-teman ya Turun dari mesin Ini di harga 3500 sampai 3600 Jadi harganya masih rendah ya masih belum naik ini per tanggal 25 September tahun 2024 Nah untuk harga jagung kering sendiri sekarang ini di harga 4600 sampai 4700 teman-teman ya 4500 sampai 4700 lah ini untuk harga jagung yang kering ya Jadi belum tembus di angka 5000 ini jadi masih rendah termasuk rendah ya mudah-mudahan Harga jagung ini juga bisa cepat naik lagi ya Supaya teman-teman petani jagung ini juga bisa merasakan hasil jeripayah mereka Nah lanjut sekarang kita update harga gabah terbaru ya Ini untuk update harga gabah terbaru per tanggal 25 September tahun 2024 Ini untuk harga gabah ya ini harga gabah di daerahnya Mas Tani ini mengalami penurunan teman-teman ya Walaupun tidak signifikan tapi mengalami penurunan ya Yang pertama kita bahas dulu harga gabah kering sawah atau gabah kering panen Ini di sini sekarang di angka 63 sampai 65 teman-teman ya Jadi beberapa minggu kemarin itu di angka 65 sampai 67 sekarang itu di angka 63 sampai 65 Ini untuk harga gabah yang kering panen atau kering sawah ya Nah tapi kalau untuk harga gabah yang kering giling sekarang ini di angka 71 72 teman-teman ya 7100 7200 ya ini kemarin tanggal 24 ini Mas Tani juga info di beberapa bakul di harga segitu teman-teman ya Kita akan nyoba tanya ini harganya berapa om sekarang om harganya segini Mas Wah ini kenapa kok turun pada 2 minggu yang lalu di angka 75 Nah ini di daerah kalian berapa teman-teman ya ini untuk harga gabah maupun untuk harga jagung ya Nah tapi beda lagi ini untuk di wilayah lain teman-teman ya ini di wilayah lain Walaupun di Tuban di beda kecamatan itu harganya beda ya Di Tuban sendiri yang sekarang lagi musim paneraya ya Di daerah timur ya Tuban timur itu tembui di angka 67-69 teman-teman Ini untuk harga gabah kering sawah ya Jadi berbeda dengan di daerahnya Mas Tani Padahal ini di satu kabupaten harganya sudah berbeda ya Nah untuk harga gabah kering gilingnya pun masih di angka 74-75 Ini enggak tahu disana ini kok belum ada tanda tanda penurunan harga ya Mudah-mudahan harganya enggak turun ya Enggak seperti di daerahnya Mas Tani ini enggak tahu kenapa Ini beberapa bakul juga sudah turun teman-teman Mungkin info dari pabrik ini turun ya Maka mereka juga menurunkan harga beli mereka seperti itu ya Nah di Jawa Barat pun ini masih yang tertinggi teman-teman Ini untuk harga gabah kering giling sendiri itu Tempik jangka 75-8 ribu teman-teman Di daerah Jawa Barat ya di Cerebon Terus di Garut itu masih tinggi teman-teman Ini di daerah kalian berapa Tolong terus di kolom komentar ya teman-teman Ini mohon maaf Mas Tani ini agak ini ya Suaranya agak lemes ya Karena kita juga kemarin habis radang teman-teman habis sakit Jadi ya makanya kemarin enggak bisa buat video seperti sekarang ini ya Nah terima kasih buat semuanya ya Yang sudah menonton videonya Mas Tani Jangan lupa support Mas Tani dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tanipedia Official ya Oke lah mantap